Anggaran Tambun Kementerian Agama menuai kontroversi, tak hanya menyoal anggaran diseminasi pembatalan haji 2021 yang mencapai puluhan miliar, namun juga sejumlah program prioritas yang mencapai lebih dari 70 miliar rupiah. Dengan potensi korupsi yang besar, tak salah bila banyak pihak yang mempertanyakan anggaran kemenak yang dinilai terlalu jorjoran. Adakah kejanggalan yang sudah terendus dalam anggaran jumbo kementerian yang dipimpin Yakut Khalil Qomas itu?